Oke halo keren balik lagi sama gua jadi hari ini kita seperti biasa karena kita sudah lama enggak moto-vlog-moto-vlog ya kan hari ini kita moto-vlog-moto-vlog lagi cuman tetap ini hari ini gue pengen nengokin si Farah karena si Farah masih ada di bengkel cok ya si Farah masih ada di di bengkel dan ini gua mau nengokin jadi si Farah itu sebenarnya lagi inrayen di inrayen sama KMG jadi ya udah gue biar aja di sana dan ini juga menunggu kenalpot karena kenalpot yang kemarin itu ternyata inletnya enggak sesuai pre nama spek yang sekarang jadi kurang lah gitu jadi gue minta ke pihak ERM buat apa namanya direvisi lagi si inletnya jadi nanti gua lagi nunggu signal pot ERM yang baru lagi nih yang dengan inlet yang baru juga bisa menyesuaikan dengan spek motor gua itu lagi gua tunggu friend gitu Oke deh nih kayaknya kita jalan aja langsung nih jangan lupa buat kalian yang belum like comment dan subscribe langsung aja like comment dan subscribe dan buat kalian yang belum follow Instagram gua tiktok gua semuanya ada langsung aja follow yang ada di sini oke oke langsung aja dipolo ada deh nih ini kita jalan kita ke bengkel cuy oke friend Oke jadi nih gua udah ada di jalan nih jadi sore ini gua gabut banget kita motovlog-motovlog aja lah ya walaupun si Farah masih ada di bengkel tapi kan masih ada di masih masih ada si seterah nah jadi sore hari ini kita muter-motor aja ini gua pengen ke Bintaro dulu sih jadi nggak langsung ke bengkel kita muter-muter ke Bintaro ya biar lebih enak gitu ya vives nyoraitnya gitu karena ini sore-sore ini pas banget sekarang jam jam 4 kurang coy jam 4 kurang itu udah memasuki waktu nyorait reset waktu nyoraitnya tuh jadi kayak begitulah ya ini sudah memasuki waktu nyorait saatnya kita nyorait tipis-tipis sih ke Bintaro naik sih seterah nah ini BTW di tas ini gua bawa knalpot yang kemarin karena ini sambil menunggu knalpot RM yang inletnya yang terbaru jadi ini mungkin sementara gua pakai yang ini dulu sih ya buat inrain buat rain rainan lumayan lah nanti kalau misalnya si knalpot barunya udah datang lagi baru dah kita war-war-war jadi ini mekanik gua apa namanya belum bisa bukan belum bisa sih belum berani keguain dikarenakan lu tahu sendiri tangan gua tuh kalau motor apalagi motor baru jadi ya itu suka nggak disekolahin coek karena waktu itu udah pernah kejadian deh motor gue rengkasnya jebol gara-gara tangan gua nggak disekolahin padahal tuh motor baru naik mesin dengan spek 59 free eh kata gua teh jebol rengkasnya cok aduh terus itu gua dah aduh pusing betegu ngomong nggak mau main krukas-krukas lah eh sekarang kalian udah sendiri cok gue main krukas lagi tapi enggak papa oh ya buat kalian yang nanya-nanya nih spekasi parang terbaru jadi spekasi parang terbaru itu eh ya nanti gua kasih tau aja lah ya kalau misalnya udah di KMG mungkin kalian banyak banget nih yang nunggu-nunggu aduh speknya apa nih bang nunggu speknya apa nih ya ilah sabar pen kalau me kalem intinya buat kalian jangan lupa di like komen dan di subscribe Ren wah ini sore-sore gini enak banget deh sambil nyoret nyoret semoga aja di depan nggak macet kalau macet kita lo jalan pintas anjay wah cerah banget hari ini coy nih kalau misalnya si para udah nyala terus apa namanya bodinya kinclong ya kan baru dicuci motornya wah keren banget nih yakin gue gue di depan ada itu cok vario cok woi di itu tuh ada penurur ada penurur iya ilah lama banget beloknya kata gue teh ini apa namanya ban belakang gue kayak kompes gitu ya co cuman gak tau sih nanti kita cek alhamdulillah sih gue gak tau kenapa nih gue pake kacamata ini tuh kayak berasa ini co, ceper aja rumotor gue soalnya lumayan co ini minusnya gede, silahkan juga lumayan kacamata gue jadi gak apa-apa lah ya demi kesehatan mata kita pake kacamata oke depan kita udah mau sampe up aja friend oke friend kita lanjut lagi jadi ini udah sampe tadi di upjai 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 gak tau upjai tadi apa namanya kayaknya ada rombongan pario tadi lewat cuman kayaknya gak kekejar deh karena motor gue standar aduh cok bensin gue parah banget burungan gue wah depan gue harus ini sih ini si bensin apa motor baik gue ya parah banget sih bensinnya lanjut aja lah ya semoga aja aman-aman aja kalau gak aman yaudah lah tapi ini parah ya gak sih enggak 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 masih bisa lah ujung dikit eh gak ngaruh ya paling kalau misalnya apa mati di jalan kita dorong yaudahlah ya oke ini suasana di upjai bintaro ya guys ya terpantau banyak orang yang apa namanya menikmati suasana sore hari di bintaro anjay ini gue nanti pengen lewat ini cok lewat apa namanya markasnya para ngabers yang ada di bintaro kita koner dulu koner dulu gak sih asay wah seru banget cok suasana sore hari di bintaro soalnya ini sih apa namanya kan biasanya tuh hujan biasanya apa namanya mendung ya kan jadi ngabers-ngabers tuh pada males keluar nah sekarang nih udah pada keluar lagi nih wah ini di depan ada di depan ada ngabers Vietnam tapi dia pake itu cok pake helm Vietnam nah apa ini nah ini ngabers Vietnam ya kan kita review dulu gak sih ngabers Vietnam beset ngabers Vietnam liat tuh agi ngabers Vietnam cok pake copy helm Vietnam kami kata gue tapi setelan motornya cakep banget cok simple elegan ya kayak motor Vietnam pada umumnya lah maksudnya mau di van vario di Vietnam pada umumnya seperti itu nah gitu dah nikmat ya jalan sore-sore sore hari cuman sepertinya di konten kali ini gue tidak bisa menggoda-goda cewek karena gue sudah punya cewek ya guys ya jadi kita stop dulu keren sayalah neng ini yang gak bisa dipakai uset uset di depan ada bucap wario tuh liat 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 di depan nih liat nih kita lihat lihat uset uset bucap wario uset terus termut ini romannya anjay 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 buset ada vario bolam ada dua vario ini ada dua wujud dah kata gue nih ngerib banget suaranya udah bor apa ini udah bor apa ini wujud ngeliat vareio bintaro nih bosek anjay kita lauten aja lah nanti di depan kita ini apa namanya lewat dayan lewat markasnya parang abbas bintaro anjay terus semoga suaranya apa namanya adek iyi iyi gua cepin cava manjay atau gua te eh gua dipepet tadi cia gua mau dipegel kah gua dipepet cia iyi suaranya desahan manjay ini mah varionya buji sama lewat aja deh kita motor standar jangan digalakin eh jangan lupa friend di like komen di subscribe buat kalian yang belum nanti depan kita ke kiri karena kita mau lewat apa namanya markas labers bintaro yang paling banyak labers itu di belakang sini nih friend di belakang sini banyak kalau misalnya ada ya belum pada bubar kalau ada pada bubar yaudah wassalam nah lu bisa lihat ini di sebelah kiri kita ada ngabers-ngabers bintaro wujud mana lagi ini biasanya disini banyak nih aduh pada gak ada lagi pada absen apa belum pada keluar nih aduh ternyata dikit friend padahal gua mengharapkan tuh banyak berjibun ngabers-ngabers bintaro pada disitu semua aduh eh ngeri banget ngap igi sah anjay karena di depan ada pembensin kita ngisi bensin dulu ya friend karena bensin kita sudah mau habis soalnya gak kerasa cu tiba-tiba udah mau habis aja mana nih oke eh mana masuknya cu oh itu cu sini ya oh ini eh untungnya ini jalur khusus pertama oke pertama eh ini pertama 30 ribu bang kita isi 30 ribu friend pertama karena si seterah itu pakai pertama biar tadi karena joss par joss geng kita pakai pertama oh langsung oh ternyata sendiri cu gua kira kaget gua ternyata sendiri self-service 30 ribu muka gua dekil gak sih harus si dekil ya tapi gak apa-apalah dekil eh kontainer kebab enak banget tapi magrah kita ke KMG deh oh iya btw kalian apa kabar nih friend yang nontonin video gua sekarang ini jangan lupa kalian nonton videonya sambil makan sambil makan pecel lele pecel ayam mie ayam nasi goreng jangan lupa biar gak boring karena lu kalau misalnya nonton gua nih ya nontonin gua sambil makan itu ada plusnya karena kenapa karena video-video gua itu menumbuhkan menambahkan rasa hawa nafsu makan kalian friend ya jadi gua saranin kalian nontonin video gua sambil makan atau ngemil oke 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 nah ini buat kalian yang belum tau KMG itu ada dimana nah ini gua kasih tau deh KMG ada dimana jadi KMG itu ada disini friend kita belok kiri langsung dan ya di depan kita sudah sampai di KMGRT kata mamah gaspol racing team buju sudah sampai oke jadi kita udah sampai di KMGRT apa nih banyak banget motor-motor tuh ada motor Alpian ada Astra banyak co kita anggot dalam aduh sehat kok sehat kok enggak enggak sehat kondok Cina jeruk Cina enggak jeruk Cina itu mah apa emang bukan lu yang Cina ya lagi belajar di sini coba calon-calon mekanik baru di sini gak karena atlet calon mekanik berapa apa? ih parah banget menculin ini belum jawab lah, kayak jalan hijau rasanya gua disini ibadah mulu dah ini kita liat Nay nih si Nay lagi ngapain? yang ngapain Nay? krokin wuh krokin spek berapa tuh Nay? standar oh standar kok kayak yang 70 Nay? eh motor alpian udah jadi ya? motor alpian masih berisik ini si Bieber si Bieber dan si parah di depan nih tuh parah cok lu apa kagak kangen sama si parah? tuh parah tuh cok buset nih tinggal kena pot doang ini tuh oke tinggal kena pot doang udah jadi ini mah sama kirian tuh gila seneng banget gua nih si parah udah jadi kapan lagi oke friend jadi hari ini gua pengen mandiri masang semuanya sendiri gua pengen masang namput sendiri semoga bisa Bismillah yuk masuknya nih ga masuk ya anjing akhirnya gua minta bantuan juga gua cuma bisa satu cuo anjing gampang gampang masang namput itu gampang 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 ya kalo dibantu hahaha udah mudah kalo trend iya bener iya bener jadi gua udah masang satu jadi sekarang gantian dari pihak KMG yang masang satu lagi gitu hahaha masuk kan anjing masuk masuk ha ha hah pake ngecopot ulang lagi halo guys jadi gimana mas ngecopot ulang lagi mas hah nyusahin nyusahin udah kuncinya rusak lah kuncinya rampu udah bener udah bener kemarin gua coba udah bener udah udah miring ga lurus kalo udah bener lurus hahaha iya lagi hahaha oke jadi udah bener apa iya atau lagi iya 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 maaf set oke ini dia trendsternya dari RM oh RM buruan dong hahaha berisiknya masih ini nih iya berisik ya tidak ramah lingkungan nih hahaha wujud iya lah nah hahaha standar hahaha hahaha wow peluk peluk tak polar no tak polar polar huih lu lihat kalau suara ada di aera van altdal rr rr eh rr rr rrr rr 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 ok Jadi begitu Suaranya mantep ga? Mantep lah Ini kalo si para pake yang lebih saringannya Kayak mode-mode lobster Waduh Makin jebat Oke pre Jadi udah jadi ya si para Tinggal nunggu bracket nalpotnya nih Bracket nalpotnya belum ada Karena bracket nalpotnya tuh masih ada disono Kan gue kan mesen nalpot baru lagi Nah sedangkan masih ada disana Si bracketnya Jadi kita nunggu bracketnya Ini paling kita sekarang Yah Buat train-train lumayan lah Ini kenalpotnya Cakep ya Tuh Oh shit Oke pre Jadi kayak gitu ya Untuk si para Udah nyala tadi Lu tau sendiri Suaranya kayak gimana Luar nilai sendiri dah Di kolom komentar Suaranya bagus atau engga Anjay Oke Jadi malam ini kayak gitu aja Singkat banget Karena Nanti gue bakal bikin konten tersendiri Buat si para nanti running pas jalan Dan untuk remap Dan untuk nanti gue ada Kejutan buat kalian Karena apa si para bakal ganti Ya intinya begitulah Besok gue bakal nge-vlog lagi Jadi setelah video ini Nanti bakal ada konten selanjutnya Jadi kalian nonton aja Stay tune terus di Youtube gue Oke 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 Sampai jumpa di konten nonton gue selanjutnya Gue Ayja Dan ini KMGRT Sampai jumpa di konten gue selanjutnya Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di follow instagram gue Tiktok gue Semuanya yang ada disini Oke 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 Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya